Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube memfarawais Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua Apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan yang lagi sakit, semoga Allah akan sakit penyakitnya Amin Alhamdulillah masih bisa upload lagi Masih bisa share lagi video terbaru di channel youtube memfarawais Semoga teman-teman berkenal menonton videonya sampai selesai Dan mendapatkan sedikit ataupun banyak manfaat dari video yang saya upload Dan saya ucapkan selamat datang Untuk teman-teman atau bunda-bunda yang baru menemukan channel memfarawais Semoga teman-teman berkenan untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman Dan yang sudah dukung channel memfarawais, sudah dukung saya, sudah selalu support, komen, like, dan subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT Amin Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah berada di 2024 Tidak kerasa nih Tadi malam banyak sekali heforia ya Keramaian dimana-mana seluruh dunia merayakan Papergantian tahun dari 2023 ke 2024 Teman-teman dan mudah-mudahan disini Tadi malam ngapain aja nih, bakar-bakar apa nih Ikutkah merayakan tahun baru di tadi malam 2024 Atau cuma di rumah aja, nonton TV seperti biasa Kalau saya sih tadi malam ya, Alhamdulillah kedatangan tamu ya teman-teman Kayak tante gitu ya, jadi adiknya mama yang sudah lama sekali gak ketemu Jadi ya ada sedikit acara bakar-bakar gitu Tapi bukan merayakan, tapi menyambut tamu gitu ya teman-teman Cuman memang saya ya itu kalau misalnya ada momen apa gitu Momen ketemu dengan seseorang atau momen penting dengan keluarga Itu jarang sekali untuk ambil dokumentasi gitu ya teman-teman Kayak gak sempat dan jarang sekali pegang hp gitu teman-teman Sebenarnya pengen ya didokumentasikan gitu Tapi ya memang gak kepikiran untuk bikin konten gitu ya Karena memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Karena nanti gak tahu ketemu lagi itu kapan Nah teman-teman Alhamdulillah sudah di 2024 Bagaimana nih harapan teman-teman di 2024 Apa sih yang teman-teman cita-citakan di 2024 Ketika Januari gini kita banyak harapan Kita banyak keinginan Tapi kita akan merasakan faktanya atau realitanya nanti di Desember 2024 ya Januari kita banyak harapan Desember kita harus menerima apapun realita yang kita dapatkan di 2024 ini nanti Apapun itu semoga apa yang kita cita-citakan Apa yang kita harapkan sesuai dengan realita ya teman-teman Realitanya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan Amin Tapi kalaupun tidak ya itu sudah jalan terbaik dari Allah ya teman-teman Kadang yang kita harapkan ya Belum tentu Baik untuk kita Dan yang kita tidak harapkan belum tentu buruk untuk kita Apa sih ya teman-teman saya ini sudah di awal video sudah banyak ngomong ya Sudah banyak cerama gitu ya Semoga teman-teman enggak gumo ya dengar cerama atau cerahatan saya Oke teman-teman jadi di video kali ini saya berbagi aktivitas nge-laundry ya Karena kebetulan saya ibu rumah tangga dan juga punya usaha laundry kilauan Ya usahanya kecil-kecilan semoga di tahun ini bisa besar bisa berkembang dan bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang Dan saya doakan juga teman-teman yang punya usaha Semoga usaha teman-teman bisa dilancarkan Oke teman-teman jadi sekarang aktivitas saya adalah menyetrika ya di video ini Menyetrika pakaian di laundry Jadi ini pakaian yang lumayan banyak di setrika Ini sudah Sekian customer yang di setrika Jadi di sebelumnya itu sudah banyak yang sudah selesai Dan ini customer terakhir ya yang di setrika ya Karena ini diambilnya agak lambat jadi ini di setrikanya terakhir gitu Nah kalau melihat saya menyetrika begini Atau kadang saya melihat video orang menyetrika itu Kadang dapat semangat lagi gitu teman-teman untuk menyetrika gitu Kan menyetrika dan mengurus-urusan pakaian ini adalah hal yang sangat membosankan ya teman-teman Hal yang sangat melelahkan gitu Nah biasanya saya kalau sudah capek saya lihat video orang-orang yang sedang menyetrika Dan hasilnya saya akan lebih semangat lagi Nah semoga teman-teman habis nonton video saya jadi tambah semangat ya Walaupun gak punya usaha laundry Pasti teman-teman di rumah juga pakaiannya pada numpuk Ada yang numpuk rapi di lemari Mungkin ada yang numpuk di jemuran Ada yang numpuk di tempat pakaian kotor Pasti setiap hari ada aja pakaiannya teman-teman Walaupun kita tuh gak punya usaha laundry Nah jadi semoga video saya bisa bikin teman-teman Tambah semangat untuk urusin urusan laundry-an pribadi di rumah ya teman-teman Oke kembali lagi di video Jadi masih tetap di aktivitas yang sama ya teman-teman Ini ngurusin laundry Nah ini malam hari ya teman-teman Jadi saya ambil videonya malam hari Jadi dari sore sampai habis maghrib itu Saya non-stop nyetrika Karena memang kalau pakai setrika yang seperti ini Setrika uap boiler itu nyetrikanya gak bisa sedikit-sedikit ya teman-teman Karena nanti rugi di gasnya gitu Jadi sekali nyalakan kompor yang di setrika itu lumayan banyak ya Bisa sampai 20 atau 50 kilo Tapi kalau 50 kilo itu kadang saya sudah Kuring-uringan ya karena terlalu capek kan ya teman-teman Jadi kadang ya saya cicil-cicil gitu 20 kilo, 20 kilo gitu setiap nyetrika Oke teman-teman Lupa nih siapa-siapa teman-teman semua Teman-teman nonton video saya sambil ngapain nih Sambil beraktifitas atau sambil baring-baring Atau sambil rebahan atau sambil liburan nih Apapun itu semoga teman-teman enjoy ya nonton video saya Nah kembali lagi di video Saya sampai bingung nih mau ngomong apa Setiap isi kontennya itu menyetrik kayak gini Karena ya gak ada yang harus dijelaskan gitu ya teman-teman Kecuali saya cerita-cerita dan curhat-curhat colongan gitu ya teman-teman Ya semoga teman-teman gak gumoh ya Setiap dengar saya itu curhat Setiap dengar saya ngomong gitu ya Nah gak kerasa juga nih Ini kan waktu libur sekolah ya teman-teman Jadi sekitar 2 mingguan itu saya libur sekolah Dari tanggal 19 gitu ya teman-teman Dari tanggal 19 Desember Dan besok tanggal 2 Januari itu sudah masuk sekolah lagi Sudah beraktifitas lagi Sudah tambah kegiatan lagi Setiap pagi hari harus rempong ya Padahal kayaknya perasaan liburannya itu belum kerasa gitu ya Belum lama kayak baru sehari dua hari Berasa kurang gitu ya liburannya Apalagi ya emak-emak gini Oh ya di video sebelumnya itu ada yang komen Katanya rumahnya kenapa berantakan sekali gitu Kayak kapal pecah Ngapain aja Katanya ya gitulah Ya kadang kita itu jadi konten kreator seperti ini ya teman-teman Terus ada komen hack Komen gitu ya teman-teman Kayak langsung down gitu Kayak langsung males gitu Untuk buat konten Beneran pas baca itu langsung sakit hati banget teman-teman Langsung kayak ngedown banget Dibilang anak mamila Anak manjang Gak ngerti cari duit Gak tau lah ya Nonton videonya apa enggak gitu Atau cuma liat judulnya aja Atau gimana Jadi salah paham gitu ya Tapi ya Walaupun belum nonton videonya Terus enggak mau nonton Atau enggak suka Boleh di skip ya Tapi kalau misalnya enggak suka Tolong Di Agak ditahan ya Ngetik-ngetiknya gitu ya teman-teman Kadang ya Merasa down gitu Merasa kayak Apa ya Kayak merasakan Kayak di Ejek gitu ya Dibully gitu ya Di sosial media gitu Ya tapi lah Sudah begitu ya Kalau konten Kreator itu pasti Masalahnya disitu Cobaannya disitu Apapun itu Semoga kita di Kuatkan gitu ya teman-teman Jadi saya Ngerti banget sih Kalau misalnya Artis itu Dihina-hina Gimana sih Perasaannya mereka itu ya Dan mereka kok Berkuat gitu loh Bertahan jadi artis Saya aja dikatain Satu kali ya Walaupun bukan artis ya Bukan apa-apa Tapi dikatain sekali Itu kayak sudah Memang ya Mungkin saya aja Yang berperan gitu Teman-teman Yang konten kreator Pernah enggak nih Dapat komen Yang jelek gitu ya Teman-teman Boleh tulis di kolom komentar Enggak Seburuk apa Komentar Dan sesakit hati apa Teman-teman Dan teman-teman Yang nanggepinnya itu Gimana Mungkin saya memang Orang yang terlalu Baperan gitu ya Enggak bisa Ada kata-kata Yang menyakiti hati Banget gitu Sudah terlanjur Dimasukin dalam hati gitu Ya pokoknya Semoga enggak ada Komen-komen yang gitu lagi lah Tapi kalau konten Ibu rumah tangga sih Setiap saya baca-baca Komentar itu Selalu komentar positif Membangun Dan komentar Para ibu-ibu rumah tangga juga Yang saling mendukung gitu Semoga Teman-teman disini juga Saling mendukung ya Oke Disini sudah selesai Saya Nyetrikas Disini saya mau beres-beres dulu Tapi Waktu saya mau tag video Berberes ini Si Uwais Gangguin Minta nonton hp Jadi enggak jadi ya Teman-teman Jadi Beres-beresnya Cukup Sekian Dan terima kasih Dan disini lanjut Habis ini Kita langsung pulang ke rumah Karena ini sudah malam ya Teman-teman Dan sekian dulu Video kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Menginspirasi Dan memotivasi Teman-teman semua Maafkan video Enggak jelas ini Semoga teman-teman Tetap suka ya Dan semoga Teman-teman Menantikan video-video Saya selanjutnya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton